Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana kabar adik-adik remaja semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah Wabbar Nah sekarang saya minta snacknya ditaruh di sampingnya Tasnya taruh di sampingnya Nanti kalau saya tanya bagaimana kabarnya? Berdiri Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa Allah Wabbar Setuju ya? Ya? Oke ya? Biar udah dingin Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah Wabbar Ulang lagi ya? Berdiri Alhamdulillah, luar biasa Allah Wabbar Bisa? Bisa Oke Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah Wabbar Ulang lagi ya? Ada yang kurang? Berdiri ya? Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah Wabbar Terima kasih Tepat tangan buat adik-adik semuanya Baik, adik-adik yang dirahmatikan Allah SWT Alhamdulillah, luar biasa Allah Wabbar Alhamdulillah, luar biasa Allah Wabbar Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min suruni anfusina wa min sayi'ati amalina Mayyadirullahu wa la nadidalah Wa mayyadirhu fa la hadiyah Ashadu ala ilaha inallah Wa ashadu anna muhamadan abduhu wa rasuluh Adik-adik, calon ibu-ibu calon emak-emak yang dirahmatikan Allah SWT Perkenalkan nama saya Samsu Munir, atau saya Biseri Pandirah Munir Nah, sekilas nama saya ini Saya dilahirkan berapa tahun ya? 47 tahun yang lalu Jadi masih muda ya, masih muda Masih perkenahan jalan Kemudian saya dikaruniai 4 orang jaguan Eh, 3 orang jaguan Kemudian jaguan-jaguan ini dilahirkan dari Seorang istri yang seleha, yang cantik Itu Ibu Siti Itu ke tangan Ibu Siti Baik, saya tidak panjang kata Karena waktu kita sangat terbatas Saya percaya kita semua Tidak ingin mengalami keselitian, betul? Saya juga percaya bahwa kita semua Ingin hidup sejahtera Ya Daripada hidup menderita, miskin pula Lebih baik hidup bahagia, kaya raya, penuh berkah Betul? Nah, oke Tahu gak apa kuncinya? Eh, sedekah Satu ketika Rasulullah SAW Itu pernah berpesan pada para sahabat Belilah kesulitan kalian Semua kesulitan kalian dengan sedekah Kenapa? Karena setiap pagi itu ada dua malaikat Yang satu berdoa kepada Allah Ya Allah, berikanlah ganti kelapangan Kepada mereka yang menginfakkan hartanya Di jalan-jalan yang koridoi Yang satunya lagi berdoa Musnahkanlah mereka yang menahan hartanya Jadi sedekah ini sangat banyak sekali manfaatnya Tapi saya tidak akan menguraikan semuanya Saya hanya mengambil lima manfaat saja Yang pertama adalah melakukan rejeki Latuki, fayuki, ale Jadi Apa namanya Salur kamar jangkat Jangan ditahan Salur kamar jangkat Jangan ditahan Karena kalau kita menahan harta Maka Allah akan menghapuskan Allah akan Apa namanya Menghapuskan harta-harta kita Bisa cukup banyak sekali contoh-contohnya Kemudian yang kedua adalah Menghapus dosa-dosa kecil Jadi sedekah ini Mampu untuk menghapus dosa-dosa kecil Seperti Air yang mengadamkan api Lalu kemudian Dia juga akan mengelesaikan masalah Sebagai mana tadi Rasulullah telah jelaskan di depan Berilah semua kesempatan ya Kalau yang orang tuanya sedang sulit Ya kan Coba dekatin orang tuanya Bah Biar sudah gak Bah menunaikan jangkat Bah Bah ikat ini masih halus Nah Soalnya bah Kalau kita menahan harta Allah akan menghapuskan harta kita bah Allah akan menambah keselitian kita Mari kita tunaikan jangkat kita bah Kita tunaikan Sedekah kita Kalau sudah cukup kita nih jangkat kita Rumah bah Rumah kita bagaimana bah Mobil kita ada 15 bah Ya kan Karena alasan berbayar jangkat bah Nah Lalu kemudian Menanjakkan umur Dan juga Mencegah kematian yang buruk Maksudnya kita bersedekah ini Artinya Allah akan mengangkat Segala keselitian kita Akan menyembuhkan penyakit-penyakit kita Ya kan Ada satu cerita Seorang Anggota dari Jemaat Tadik Dia menderita Kampur tulang Ya Apa yang dilakukan Selain dia memperbanyak Mendekatkan diri kepada Allah Dia juga memperbanyak sedekah Sehingga akhirnya Sehingga akhirnya Khodarullah Tanpa upaya medis Yang terlalu berat Penyakit itu Lambat-lambat berkurang Sehingga akhirnya dulu Bisa beraktifitas Secara makna Inilah lima Di antara sekian banyak Manfaat dari sedekah Pastilah adik-adik semangat Yang mau kan Ya kan Nanti pada umur 24 Saya mau nikah Ya Gak usah Dengan Yang gimana Saya cuma ingin Seperti Ustadz Selamat saja Kalau saya dulu Adik-adik Sehanya itu Dulu doanya Ya Allah Berikanlah aku Istri Yang artis Dikasih saya artis Ya kan Nah Oki Oki siapa namanya Jadi Bu Siti itu Waktu masih kuliah Dipanggil sebagai Oki Waktu itu ada Apa namanya Ada apa Eh kan Mikrob Mikrob cinta Cinta Nah Lalu kemudian Allah memberikan saya Tarunnya itu Nah kemudian Sedikit tentang Nur Fikri ini Kita memiliki Izin operasional Dari Kementerian Agama Nomor 941 Tahun 2017 Sedangkan Untuk operasional Pertama kali Lembaga Agil Sakat Nur Fikri Itu Tahun 2011 Kalau Yayasan Nur Fikri Tahun 2007 Sudah berdiri 2011 Itu baru Berjalan Lembaga Agil Sakat Nur Fikri Dan 2017 Baru dapat Izin Ternyata Dapat Izin Itu Susah Tidak Mudah Lalu kemudian Secara Sarkinya Ibarat Kata Langdasat Operasional Lembaga Amir Itu adalah Surah Attaubah Ayat 103 Jadi Jadi Pungutlah Zakat Pungutlah Sebagian Dari Harta Harta Mereka Fungsinya Apa Untuk Tutah Yeruh Untuk Mensucikan Mereka Jadi Zakat Sedekah Yang kita Sabarkan Yang orang tua Kita sabarkan Itu adalah Membersihkan Membersihkan Kualitas Harta kita Membersihkan Kualitas Pribadi Kita Kalau ada Dosa-dosa Yang kecil Ada yang Salah-salah Sakit-sakit Allah akan Bersihkan Insya Allah Kemudian Ataubah Zaki Dan untuk Menumbuhkan Mereka Ya Di dalam Surah Al-Baqarah 261 Allah mengutamakan Sedekah itu Ibarat Seperti Biji Yang kemudian Dari Biji itu Tumpulah 7 Bulir Semua Menghasilkan 100 Biji Berkelipatan Tidak Habis-habis Lalu Kemudian Kita Merkivisi Terbentuk Terwujudnya Lalu FITIS Bagi Lembaga Filantrofi Nasional Berbasis Pemberdayaan Profesional Jadi Lembaga Manusia Yang berbasis Pemberdayaan Profesional Dengan Misinya Berperan Aktif Membangun Jaringan Filantrofi Di Jengkel Lokal Maupun Nasional Kemudian Mengelola Seluruh Aspek SDM Melalui Keunggulan Insani Dan Yang ketiga Memfasilitasi Penandiran Penerima Manfaat Karena Waktu kita Sangat Terbatas Nah Kemudian Target Kita Apa Target Kita Adalah Delapan Penerima Manfaat Atau Istilahnya Asnaf Ada Yang Hapal Delapan Kelompok Yang Berhak Menerima Zakat Satu Aja Apa Fakir Miskin Apa Lagi Nah Koko Hapan Pakir Miskin Amil Mu'alaf Ya kan Perikok Gorim Pemberan Ibn Sabil Dan Visadil Jadi Delapan Kelompok Inilah Yang Menjadi Objek Distribusi Target Kemudian Nah Ini Kita Punya Lima Program Unggulan Yang Pertama Program Unggulan Kemanusiaan Dan Sosial Nah Jadi Program Kita Yang Rutin Bidang Kemanusiaan Dan Sosial Ini Adalah Program JBSN Semangat Empat Lima Apa Jumat Bertah Senyum Merkah Sedekah Makan Hangat Empat Sehat Lima Sosial Lalu Kemudian Program Unggulan 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 Kedua Itu Adalah Program Kemanusiaan Dan Sosial Nah Ini JBSN Nah Ini Tadi Yang Ini Ini Sosial Ini Sosial Kemudian Kesehatan Jadi Seperti Postul Tanggap Barulat Bencana Asah Kemudian Ketan Masah Kemudian Santunan Bantuan Baya Perawatan Berobat Lalu Kemudian Ini Adalah Program Bidang Ekonomi Kita Memberikan Santunan Modal Modal Tidak Dalam Bentuk Uang Tapi Dalam Bentuk Alat Dalam Bentuk Alat Modal Seperti Sepedah Kemudian Bibit Tandang Nah Ini Kita Distribusikan Kemudian Bidang Pendidikan Ini Kita Memiliki Lembaga Tafis Nur Fikri Kemudian Juga Ada Namanya Santunan Biasiswa Mandiri Lalu Kemudian Juga Ada Pembinaan TPA Nah Jadi Di Palangkaraya Kita Ada Empat TPA Yang Kita Bina Kemudian Di Sampik Itu Ada Dua TPA Dan Satu Lembaga Tafis Quran Bisa Di Di Palangkaraya Kemudian Di Kapuas Insyaallah Kita Akan Membangun Lembaga Tafis Karena Sudah Ada Wakaf Dari Salah Satu Developer Untuk Kita Keluar Nah Itu Secara Singkat Yang Bisa Kami Sampaikan Karena Terbatas Waktu Nah Lalu Apa Sih Pak Kami Bisa Berjaka Kami Masih ABG Belum Punya Usaha Penghasilan Juga Belum Layak Pernah Tidak Mendengar Satu Apa Nama Ungkapan Dari Rasulullah Seseorang Yang Mendapatkan Bidah Pertama Kita Itu Juga Kita Akan Mendapatkan Manfaatnya Juga Akan Mendapatkan Nilai Amal Nah Kita Sebagai ABG Kita Sebagai Anak Muda Kita Bisa Menjadi Salah Satu Apa Namanya Penopang Untuk Membantu Komdu Afal Dengan Jalan Apa Menggerakkan Orang Orang Tua Kita Nah Disini Kami Menyediakan Forum Donator Nanti Bisa Titik Kepada Orang Tuanya Barangkali Orang Tua Adik-adik Mau Menitipan Jakat Selama Ini Bingung Membayar Jakat Kemana Tahunya Nunggu Bulan Kuasa Padahal Jakat Tidak Harus Nunggu Bulan Kuasa Nah Nanti Kita Akan Mengadakan Workshop Tentang Jakat Half Day Workshop Jadi Setengah Hari Mudah-mudahan Orang Tua Adik-adik Juga Bisa Hadir Sehingga Bisa Lebih Melay Lebih Paham Tentang Jakat Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Ini Nanti Bisa Bantu Mas Dan Dibagi Pada Adik-adik Sekalian Bila Ada Manfaat Dari Apa Yang Saya Sampaikan Ini Semua Datang Dari Dan Bila Ada Kekurangan Semata Mata Karena Kelemah Saya Sebagai Manusia Bila Kita Tiba Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh